Bismillahirrahmanirrahim Saya masih sharing dengan teman-teman semua untuk definisi penyuluhan Dan hari ini definisi penyuluhan terakhir yaitu penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat Community empowerment dan penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas Nah yang pertama penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat Margono Selamat pada tahun 2000 menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat Jadi harapannya dengan kegiatan penyuluhan itu masyarakat itu berdaya Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya Dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki Menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan Jadi teman-teman disinilah kekuatan penyuluh Tantangan penyuluh bagaimana penyuluhan yang ia berikan Yang ia share kepada masyarakat memberikan daya Memberikan manfaat yang luar biasa Sehingga masyarakat disana menjadi yang semula tidak ada pekerjaan Ada pekerjaan, ketampilannya juga bertambah Setidaknya mereka lebih mandiri daripada sebelumnya Nah dalam konsep pemberdayaan tersebut terkandung pemahaman bahwa Pemberdayaan tersebut diarahkan Terwujudnya masyarakat yang madani Atau masyarakat yang beradab dan mandiri Dalam pengertian dapat mengambil keputusan yang terbaik Bagi kesejahteraannya sendiri Jadi masyarakat disini nanti Setelah mereka sering mengikut penyuluhan Mendapatkan wawasan informasi dari penyuluh Maka mereka lebih mandiri Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mereka menjadi manusia-manusia yang pandai mengambil keputusan Tentunya yang terbaik untuk mereka Dan berimbas kepada kesejahteraan hidupnya dan keluarganya Nah selanjutnya Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan Kemampuan atau kapasitas masyarakat Agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif Dalam keseluruhan proses pembangunan Terutama pembangunan yang dijawarkan oleh penguasa, pemerintah Atau pihak luar yang lain Seperti LSM, perusahaan swasta, dan lain-lain Jadi harapannya Dengan ikut penyuluhan tadi Pemberdayaan yang diinginkan Atau inti dari penyuluhan itu Dapat memperkuat kemampuan Skill masyarakat Agar mereka menjadi masyarakat yang turut mensupport pembangunan di suatu negara Khususnya di daerah mereka Mereka turut mensukseskan proyek-proyek yang ditawarkan oleh pemerintah swasta Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang produktif Oke, selanjutnya Nah itu penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat Dan terakhir penyuluhan sebagai Sorry masih ada satu ya Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas sekarang Oke Nah yang dimaksud kapasitas disini adalah Penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat Kelembagaan maupun hubungan atau jejaring antar individu Kelompok organisasi sosial Serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya Sampai di era global Nah jadi disini penguatan kapasitas, kemampuan Kemampuan atau kapasitas masyarakat Diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya Untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Secara berhasil guna atau efektif Dan berdaya guna atau efisien secara berkelanjutan Nah disini teman-teman Dalam penguatan kapasitas ini sudah sampai kepada Mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki Secara efektif dan efisien Jadi ini sudah kayak perusahaan ya Sudah sampai visi perusahaan Mereka kan pengen keuntungan Atau pengen mengelola faktor-faktor produksi yang dimiliki Melalui mereka secara efektif dan efisien Sehingga keuntungan itu didapatkan sebanyak-banyaknya Dan ini masyarakat menguatkan kapasitas mereka untuk itu Memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki Secara efektif dan efisien secara berkelanjutan Nah dalam hubungan ini Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat Bukan dalam arti pasif Tapi bersifat aktif Yaitu terus-menerus ya Terus-menerus dikembangkan Atau dikuatkan untuk memproduksi Atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat Nah penguatan masyarakat disini teman-teman Memiliki mana ganda yang bersifat timbal balik ya Di satu pihak misalnya Penguatan diarahkan untuk melebih mampukan individu Agar lebih mampu berperan di dalam kelompok dan masyarakat global Di tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kegembang pribadi Kelompok dan masyarakat global Jadi disini mereka lebih mampu bersaing Dengan berbagai serangan-serangan dalam tanda kutip dari luar mereka Dan mereka harus bisa menyesuaikan diri Terhadap kemajuan, perkembangan era global saat ini Sehingga harapannya penyuluan yang mereka dapatkan Dapat memperkuat kapasitas tadi skill mereka Sehingga akhirnya Tadi antara pemberdayaan masyarakat Dengan penguatan kapasitas itu saling menyambut Saling berkelanjutan Nah sebaliknya penguatan masyarakat diarahkan Untuk melihat peluang yang berkembang Di lingkungan kelompok dan masyarakat global Agar dapat dimanfaatkan Untuk perbaikan kehidupan pribadi kelompok dan masyarakat global tersebut Kesejahteraan Lagi-lagi kesejahteraan mereka Dan terakhir teman-teman Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan Sebagai proses komunikasi pembangunan Penyuluhan tidak sekedar upaya Menyampaikan pesan-pesan pembangunan Tapi lebih penting dari itu adalah Untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nah jadi tidak hanya sekedar mereka Oke Dapat pesan dari penyuluh Dari sebagai perpanjang tangan dan pemerintah misalnya Cuma sekedar itu tidak Harapan penyuluhan ini Mereka berpartisipasi dalam pembangunan Mereka ikut aktif dalam pembangunan Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh penyuluh tadi Mengaktualkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Nah di dalam pengertian menumbuh kembangkan Terkandung upaya Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela Bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman Dan ini berat teman-teman ya Tidak gampang menyadarkan masyarakat itu secara sukarela Tidak gampang Ini mungkin sudah level tinggi, sudah level atas Bagaimana mereka secara sukarela melakukan apa yang disampaikan oleh seorang penyuluh Tapi mungkin bisa saja dengan penyampaian yang baik Pesan atau tujuan Kebaikan yang didapatkan apa ketika melaksanakan Keburukannya apa Dengan pesan-pesan yang bagus tadi Semoga saja Masyarakat dalam hal ini Yang menerima penyuluhan Mau berpartisipasi Dalam pembangunan secara sukarela Semoga saja Insya Allah bisa Yang kedua Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu Jadi pengertian menumbuh kembangan itu Selain nomor satu tadi Itu adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu Baik secara fisiknya Kuat Mentalnya bagus Ekonomisnya Ekonominya Atau intelijensianya Pikirannya Yang ketiga Menumbuh kembangan itu artinya Menunjukkan adanya Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Untuk berpartisipasi Jadi Menunjukkan Membuka pintu Jadi bagaimana masyarakat mau berpartisipasi Harus dibuka pintunya Aksesnya harus dibuka Nah sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi Tidak hanya terbatas pada kesedihan untuk berkorban saja Tapi berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan Sejak pengambilan keputusan Tentang pentingan pembangunan Perencanaan Pelaksanaan Memantau Evaluasi Dan sampai mereka memanfaatkan hasil-hasil pembangunan Wow Konsep ini luar biasa Bagus banget teman-teman ya Konsep ini sangat hebat Kalau bisa dilakukan Tapi saat ini memang Makin tergerus ya Mental Karakter Tidak hanya masyarakat perkotaan Masyarakat pedesan sekarang Sudah sangat susah Untuk diajak Karena memang Tadi ya Contoh-contoh yang ditampilkan oleh Para pemangku kebijakan Yang tidak benar Ya akhirnya Lambat laun Budaya-budaya Yang mengerus Karakter-karakter Dan tujuan Seperti yang saya sampaikan tadi Semakin Semakin hilang gitu Semakin susah mencarinya Masyarakat saat ini Semakin pragmatis Apa yang mereka dapatkan Itu sebagai Hasil dari proses Panjang Yang terjadi di Indonesia Bagaimana mereka Dibiasakan untuk Bisa disuap Ketika memilih Seorang pemimpin Ya Mereka dapat apa Ya begitu lah akhirnya Dan itu Kita jangan putus asa Teman-teman Semoga saja Masih ada harapan Insya Allah masih ada harapan Untuk terus Ya untuk terus Ada saja Contoh-contoh orang-orang yang Luar biasa Berkorban Dan hasilnya Memang betul-betul Terasakan Sangat hebat Masyarakat ya Oke itu Menumbuh kembangan Ini tugas penyuluh Nah baik Teman-teman Itu saja Materi hari ini Bagaimana Ternyata Definisi penyuluhan Itu luar biasa Ada 10 definisi Ya mulai dari Nomor 1 Sampai terakhir hari ini Penyuluhan itu Sebagai proses Komunikasi Pembangunan Nah pertanyaannya Yang harus kalian isi Di kolom komentar Adalah Sebutkan Ingat lagi Mulai dari Materi Kedua ya Tidak salah Materi kedua Sebutkan 10 definisi Penyuluhan Yang Harus Diketahui Oleh seorang penyuluh Apa saja itu Harapannya Dengan mengetahui Definisi penyuluhan Ada arah Untuk Terus Ke arah sana ya Terus memperbaiki diri Memperbaiki kapasitas diri Apalagi seorang penyuluh Baik Silahkan Tulis di kolom komentar Sebutkan 10 definisi Penyuluhan Yang harus Diketahui oleh Seorang penyuluh Baik teman-teman Itu saja Terima kasih atas perhatiannya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih